Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Tema yang akan saya sampaikan Ini adalah 12 amalan Yang pengamalnya akan didoakan Para malaikat Jadi amalan-amalan yang Kalau kita lakukan kita akan Mendapatkan keuntungan besar Yaitu didoakan oleh malaikat Dan tentu doa malaikat itu mustajab Dari 12 amalan Yang pertama adalah Satu orang yang tidur Dalam keadaan bersuci Orang yang tidur Tapi sebelum tidur Sebelum ranjak keperaduan Dia wudu dulu Dan tidur dalam keadaan punya wudu Maka dia didoakan oleh para malaikat Umar r.a berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda Man bata tahiran Bata fi syaarihim malak Ya Bata fi syaarihim malakun Falam yastaikid Illa qawalal malak Barang siap yang tidur dalam keadaan suci Maka malaikat akan bersamanya Dia tidak akan bangun Hingga malaikat berdoa Ya Allah Ampunilah hamba musibulan Karena tidur dalam keadaan suci Luar biasa ya Jadi nanti Sesudah tarawih Sebelum beranjak keperaduan Untuk tidur Kita wudu dulu Ya Kalau batal Ya Kalau tidak batal juga wudu dulu Nggak salah Nurun ala nur Wudu di atas wudu itu Suatu cahaya di atas cahaya Maka itu kita akan didoakan para malaikat Yang nomor kedua Orang yang sedang duduk Menunggu waktu sholat Orang yang ya Sebelum adan Sudah ada di masjid Ya Apalagi sholat sunnah Menunggu komat Maka dia Senantiasa akan Didoakan Malaikat Tidaklah Gitu ya Seseorang Di antara kalian yang duduk Menunggu sholat Selama ia berada Berada dalam keadaan suci Kecuali para malaikat Akan mendoakannya Ya Allah Ikfirhu Ampunilah Ya Allah Sayangilah Ya Irhamhu Ya Allah Itu para malaikat Mendoakan Hadis riwayat muslim Yang nomor ketiga Orang yang berada di sob Barisan depan Dalam sholat berjamaah Jadi ya Kalau sudah Kondisi normal Maka kita Ketika di masjid Berjamaah Cepat gitu Harus berlomba Untuk mengejar Kita yang paling depan Kenapa Orang yang paling depan Didoakan malaikat Ya di hadis riwayat Imam Abu Dawud Itu orang-orang Yang berada di sob Barisan depan Di dalam sholat Ya sholat berjamaah Sungunya Allah Dan para malaikat Yang sunluna Membaca sholawat Atau ya Mendoakan Ya Memperkahi dari Allah Ya yang berada Pada sob-sob terdepan Ini hadis riwayat Abu Dawud Yang nomor keempat Orang yang menyambung Sop-solat berjamaah Jadi tidak membiarkan kosong Tidak membiarkan renggang Maka itu didoakan Para malaikat Sungunya Allah Dan para malaikat Selalu bersolawat Kepada orang-orang Yang menyambung Sop-sob Di dalam sholat berjamaah Selanjutnya Yang nomor kelima Ketika imam Sholat berjamaah Membaca amin Ya Sesudah baca fatihah Maka Kita ikut Gitu ya Membaca amin Maka kita didoakan Oleh malaikat Jika seorang imam Ya Ida Qoro'al imam Ghoiril maqdobi Alaihim Maladhalin Fakulu Amin Gitu Ketika imam membaca Ghoiril maqdobi Alaihim Maladhalin Maka ucapkanlah Oleh kalian Amin Kenapa Karena barang siapa Ucapannya itu Bertepatan Dengan ucapan Malaikat Maka Ia akan Diampuni Dosanya Yang masa lalu Ya Ghofirolahu Mata Qoddamamin Danbihi Akan diampuni Dosanya Yang terdahulu Ini hadis Riwayat Bukhari Yang nomor keenam Orang yang duduk Di tempat sholat Setelah melakukan sholat Ya sesudah beres Sholat subuh Selanjutnya dia zikir Gitu ya Selanjutnya dia tilawah Maka itu akan Didoakan oleh malaikat Para malaikat Kan selalu Berdoa kepada Salah satu Di antara kalian Selama ia ada Di dalam tempat sholat Dimana ia melakukan Sholat tadi Selama ia belum Batawudunya Maka para malaikat Berkata Ya Allah Ampunilah Ia Irhamhu Ya Allah Sayangilah Ia Ini hadis Riwayat Imam Ahmad Selanjutnya yang nomor ketujuh 12 orang yang akan Didoakan para malaikat Adalah orang yang Melakukan sholat subuh Dan asar Secara berjamaah Jadi sahabat-sahabat Sekalian Walaupun kita sudah Tidak bisa Sementara ya Sholat berjamaah Di masjid Usahakan di rumah Aja anak-anak kita Untuk berjamaah Ajak istri kita Untuk berjamaah Kalau istri ajak Suami Berjamaah Anak-anak Berjamaah Ayo Kenapa? Karena orang yang Melakukan sholat subuh Sholat asar Secara berjamaah Maka didoakan Oleh para malaikat Ini hadis Riwayat Ahmad Yang nomor ke delapan Orang yang mendoakan Saudaranya Tanpa sepengetahuan Orang yang didoakan Terus kita angkat Tangan kita Terus kita ingat Kepada tetangga Ya Kita doakan Ya Allah Mudah-mudahan Sehat Mudah-mudahan Berkah rizkinya Ingat kepada saudara Ingat ke rekan kerja Ingat ke guru Ingat ke orang tua Doakan Ya Allah Orang tua saya Sehatkan Badannya Solehkan Hatinya Panjangkan Umurnya Beri kami Kesempatan Untuk membahagiakan Di sisa usianya Beri saya Kesempatan Untuk menghajikan Mengumrohkan Ya Allah Beri kesempatan Untuk membahagiakan Doakan Maka kita Akan didoakan Oleh para malaikat Gitu Jadi Orang yang Mendoakan Saudaranya Tanpa sepengetahuan Orang yang Didoakannya Maka dia Akan Dapat Doa malaikat Ya mereka Dapat doa Kita Kita Dapat doa malaikat Ya hebat mana Hebat doa malaikat Maka beruntunglah Orang yang Banyak Mendoakan Orang lain Ya Doa Seorang muslim Untuk saudaranya Yang dilakukan Tanpa sepengetahuan Orang yang Didoakannya Adalah doa Yang akan Dikabulkan Pada kepalanya Ada seorang Malaikat yang menjadi Wakil baginya Setiap kali dia Berdoa untuk Saudaranya Dengan sebuah Kebaikan Maka malaikat Tersebut Berkata Amin Dan kau pun Mendapatkan Apa yang Ia dapatkan Ini hadis Riwayat Imam muslim Yang kesembilan Orang-orang yang Berinfak Ya Jadi Tidak Satupun Ya Tidak Satu hari pun Dimana pagi Harinya seorang Hamba Ada padanya Kecuali dua Malaikat turun Kepadanya Salah satu Di antara Keduanya Berkata Ya Allah Berikanlah Ganti Bagi orang-orang Yang berinfak Dan lainnya Berkata Ini kebalikannya Ya Allah Hancurkanlah Harta orang Yang pelit Yang bahil Gitu Jadi Jadilah orang-orang Yang senang Berinfak Kenapa Karena akan Didoakan oleh Malaikat Ya Dengan doa Kebaikan Dunia akhirat Di dunianya Diberi rizki Yang lebih berkah Dan berlimpah Di akhiratnya Tentu jadi Pahala jariah Itu didoakan Malaikat Yang nomor ke sepuluh Orang yang makan sahur Ya Sesungguhnya Allah dan para Malaikat Mendoakan kepada Orang-orang yang sedang Makan sahur Insya Allah Termasuk saat sahur Untuk puasa sunnah Juga Jadi apalagi Sahur untuk puasa Wajib di bulan Ramadan Wah itu luar biasa Tidak didoakan Kebaikan kepada Kebaikan kepada Orang lain Kita bisa ilmu Agama Ajarkan Kita bisa ilmu Pengaturan umum Ajarkan Kita bisa Bikin kue Ajarkan Itu didoakan oleh Malaikat Karena kebaikan Keutamaan Makan Malaikat Yang tentu Akan menjadi berkat Bagi kita semua Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa